Terima kasih Bapak hadir di kesempatan kali ini untuk ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Pak Mario, Aryoki Swinar Teguh, itu putera Bapak bukan? Secara resmi memang ditulis. Sama-sama saya yang baik hatinya. Mana kamera saya? Ini beginilah kalau sama orang yang biasa di televisi. Jadi begini, ada dua hal dulu yang sangat serius, yaitu tanggal perceraian, itu tahun 1993. Tanggal pernikahan saya, sesuai dengan buku nikah saya, adalah tahun 1993. Ya, 1995. Jadi, dua tahun setelah saya bercerai dengan Ibu Aryani Sunarto, bukan Sunarto. Saya menikah dengan Ibu Lina. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa sebelum bercerai, pertengkaran di antara saya dengan Ibu Aryani adalah tentang, banyak tentang kecemburuan saya terhadap laki-laki lain. Mohon ini disorot dulu. Nah, ini disini tercatat Sabtu 28 Januari 1995. Ya, saya harus membaca. Dan statusnya duda-duda cerai. Ya, sementara saya membaca di beberapa artikel di website Pak, ya secara online, Bapak memang dikatakan menikah lagi dengan Lina Teguh, Ibu Lina, ini 28 Januari 1993. Nah, itu salah. Itu yang menyesatkan. Bukan 93, tapi 95. Dan saya klarifikasi, Bapak bercerai itu 28 Mei 1993 dengan Ibu Aryani Sunarto. Betul. Jadi dengan ini klarifikasinya jelas, Bapak punya buktinya ini buku nikah. Satu, klarifikasi ini jelas bahwa sehingga tidak kemudian muncul hal-hal lain. Bapak tidak menikah dengan keadaan masih belum bercerai dengan Ibu Aryani Sunarto, begitu ya. Nah, saya kembali Pak. Aryo Kiswinar yang mengaku anak kandung Bapak ini putra Bapak bukan? Begini, Kiswinar ini bukan anak-anak ya. Jadi, posisi citra di publik seperti dia anak-anak yang ditelantarkan. Dia ini sudah Bapak-Bapak, sudah memasuki usia 31 tahun. Setelah ulang tahun ke-17, dan ini sahabat-sahabat saya yang baik hatinya perhatikan. Setelah ulang tahun ke-17, saya bertemu dengan Aryo. Waktu itu saya panggil Aryo, dan dia menolak menggunakan nama Aryo, karena dia memilih Kiswinar. Sebagai panggilannya. Kiswinar. Saya ulangi lagi ya, kata ini. Nanti ada artinya. Kiswinar. Dia memilih itu bertahun-tahun, entah mengapa akhir-akhirnya dia pakai Aryo Kiswinar teguh. Tetapi, dengarkan ini. Setelah usia 17 tahun, saya beritahu ibunya. Lihat, Kiswinar, karena yang Anda lakukan terpaksa, ibu Anda, yang harusnya kita hormati, terpaksa ditampilkan di sini dengan cerita yang tidak memuliakan. Ini maksudnya Ibu Aryani Sunarto yang Bapak maksudkan? Ibu Aryani Sunarto. Silahkan Pak. Karena harus saya katakan, saya tanyakan kepada Kiswinar, setelah makan siang, dia baru ulang tahun ke-17. Saya tanyakan yang dikatakan oleh ibunya kepada saya, bertahun-tahun bahkan sebelum bercerai. Bahwa, kamu Kiswinar bukan anak saya. Ini bukan pengabeyan. Ibumu mengatakan kepada saya berkali-kali. Pertama kali saya kira itu ungkapan marahnya seorang wanita. Dan satu lagi, mana ada laki-laki mau menerima kenyataan bahwa anak yang disayanginya sejak bayi, yang dirawatnya sendiri, saya merawat Kiswinar sampai puput pusar, lepas. Itu saya sendiri, tidak ada suster. Saya yang merawat, karena itu kebiasaan saya merawat adik-adik saya. Bangun malam saya yang... Bagaimana mungkin saya mau ikhlas menerima bahwa itu anak orang lain? Berarti ini bukan tuduhan perselingkuhan. Kiswinar dengan penyataan ini menjelaskan bahwa ibumu mengatakan kamu bukan anak saya. Kamu membuka kesimpulan orang lain bahwa ibumu berbagi. Dengan laki-laki lain. Lalu saya bilang, setelah bertahun-tahun kamu mengatakan Kiswinar bukan anak saya, Ini sudah saatnya dia sudah dewasa, sudah melewati usia 17 tahun. Ijinkan saya beritahu dia. Karena saya bertahun-tahun meminta tes DNA. Bapak pernah meminta tes DNA? Berkali-kali. Karena saya ingin move on. Move on itu susah. Bagi Bapak sendiri ini harus dibuktikan sebetulnya begitu ya? Ngeri sekali kan kalau terbukti. Seperti yang dia katakan, saya sebagai laki-laki yang proud, yang bangga untuk mengetahui bahwa ternyata anak yang dilahirkan dalam pernikahan saya adalah hasil hubungan dari laki-laki lain. Ini bukan persias. Dalam catatan saya, Bapak langsung koreksi kalau saya salah. Bapak menikah dengan Ibu Aryani Sunarto 13 Maret 1984. Kira-kira kemudian di usia Kiswinar ini di usia berapa? Atau tahun berapa kemudian terjadi pengakuan dari Ibu Aryani menurut Bapak bahwa Aryo Kiswinar ini bukan putera Bapak? Begini, ini tidak menuduh bahwa Ibu Aryani punya hubungan dengan laki-laki lain, tetapi saya ini pencemburu. Salah atau benar, laki-laki ingin wanitanya hanya untuk dia, itu adalah keyakinan saya. Jadi sering bertengkar kami tentang kecurigaan saya tentang kedekatannya dengan laki-laki lain. Sampai suatu ketika saya bercanda, ini anak kok enggak begitu kayak aku ya. Karena memang beda kulitnya, warnanya, rambutnya lebih ikal, lebih lebat begitu. Dan sekarang makan berkumis lebat yang saya tidak miliki. Marah? Lama-lama keluar kata-kata itu bukan anakmu. Pertama kali saya kira bercanda, tapi lama-lama serius. Tapi kita fast forward ya ke pertemuan saya dengan Kiswinar. Jadi karena bertahun-tahun saya tersiksa dengan ungkapan dari ibunya bahwa itu bukan anakmu. Lalu saya meminta tes DNA enggak diizinkan, tidak disetujui, karena dia masih di bawah umur. Setelah 17 tahun saya meminta izin kepada... Sedikit sebelum di sini, jangan-jangan Ibu Aryani sedang sebagai istri dengan suami sedang emosi begitu Pak pada waktu itu. Sehingga kemudian keluar kata-kata yang tidak perlu. Betul. Kadang-kadang di telepon sambil tertawa-tertawa. Seperti membuat saya, istilahnya stupid you, enggak tahu. Seperti begitu nadanya. Oh begitu, suasana kebatinannya. Suasananya. Nah, jadi saya bilang I have to put this to end, terakhir sudah saya bilang saya mau beritahu anaknya. Kalau 17 tahun keputusan untuk tes DNA sudah tidak diibunya lagi. Oke. Di anaknya. Maka saya bilang, izinkan saya beritahu Aryo saya sebutnya, tapi mereka menolak menyebut Aryo karena ada Marionya. Mereka memilih case, case, case winar. Saya ditolak. Tidak boleh beritahu. Saya bilang itu haknya. Dan suatu ketika dia akan tahu. Bahwa dia bukan anak saya. Dia harus tahu. Dia berhak tahu. Karena siapa tahu ayahnya lebih hebat dari saya. Lebih mampu menyejahterakannya. Karena waktu itu kami miskin. Baru berpisah dari dalam percayaan itu harta gonogini dibagi dua. Tapi hutang 100% saya tak ambil. Sehingga dua tahun kemudian waktu saya menikah dengan Ibu Lina, saya tidak ada sedikitpun harta dari masa lalu ada. Semua perhiasan saya sebagai laki-laki termasuk class ring dari Indiana University ada di dia. Saya ini tipe yang kalau menikah menyerahkan semuanya. Dan terbuki dalam pernikahan saya sekarang. So, akhirnya saya bilang saya harus ketemu case winar beritahu. Karena saya memaksa harus ketemu. Akhirnya dia menyerah dan mengatakan, oke, oke. Jangan beritahu dia tentang ayahnya. Biar aku. Dia bilang gitu. Jadi pada waktu Aryo case winar 17 tahun itu, inisiatif bertemu sebetulnya dari Pak Mario. Dia mulai kecil itu saya kirim uang, kirim mainan, kirim komputer besar untuk dia sekolah. Karena ibunya agak sensitif tentang dia menghubungi saya. Karena kalau begitu dia menghubungi saya setiap telepon pasti di belakang ada teriakan. Dia bukan anakmu, dia bukan anakmu. Kadang-kadang ada telepon dari luar, dari orang, lalu kedengaran suara tertawa seperti di mal, sambil ceria. Itu bukan anakmu, seperti mempermainkan saya. Dan Bapak duga itu Ibu Aryani begitu? Karena itu tidak satu, dua kali. Sampai tengah malam. Sampai di nomor telepon itu, kita menulis nomor yang menelpon itu adalah Lady Evil. Agar Bapak tahu siapa yang menelpon. Jadi kalau Lady Evil telpon jam 2 pagi sudah saya matikan. Jadi komputer saya hadiah sering, lalu sambil menyaksikan. Jadi saya dalam pernikahan yang sederhana, miskin ini melihat mereka makmur. Jadi menelantarkan ekonomi tidak mungkin. Ibu Aryani pejabat di sebuah oil company, mobilnya Eropa. Saya tahu karena si Kiswinar kalau jalan-jalan sama temannya, pakai mobilnya ya mobil lu gitu. Saya bilang, Alhamdulillah ini anak makmur. Tapi saya perhatikan ada perubahan di dalam kehidupannya. Waktu bertemu dengan Kiswinar itu. Ini saya, karena ceritanya banyak sekali dan fitnahnya tajam. Jadi saya tanya, waktu ketemu, ini the breaking moment. Saya takut sekali untuk mengakui bahwa betul mantan istri saya berbagi ranjang dengan laki-laki lain. Saya tanya, Mas Aryo, saya masih panggilnya Mas Aryo. Mas Aryo tahu siapa papamu? Tahu. Bapak asli tahu. Harapan saya dia nunjuk saya. Apakah dia bukan bapak? Ya. Terus saya tanya, belum saya tanya, apakah dia belum apa-apa? Dia bilang, ya. Lalu dia nyebut nama. Mr. X itu penggalan namanya ada di nama dia. Pencemaran nama baik lu itu, kepada Mr. X. Dan mencemarkan saya. Laki-laki Indonesia, termasuk yang menghujat-menghujat itu. Saya berdoa supaya Anda tidak merasakan yang saya rasakan sebagai laki-laki. Bahwa anak yang Anda sayangi, menyatakan kepada Anda bahwa dia bukan anak Anda, anak laki-laki lain. Dan itu hanya meneruskan kata-kata ibunya. Dan Anda menghujat seperti Anda ingin merasakan yang saya rasakan. Lalu kalau saya bisa menasehatkan tentang move on, tentang cinta kesetiaan, dari mana? Kalau tidak, dari mengalami sendiri kepercayaan total kepada seorang wanita yang mengatakan dia. So, supaya ini bukan hanya omongan. Kiswinar, let's put it on paper. You banggakan kertas itu. Padahal you sendiri katakan, you bukan anak saya. How can you do that, Kiswinar? Apa? Untuk ketenaran? Ketenaran itu bisa terkenal sebentar, tapi kalau you tidak punya kualitas untuk itu, tidak lama. Dan you yang you lakukan ini, tidak ada tujuan finansialnya. Kalau kamu mau uang dan kamu yakin anakku, kamu datang bawa sertifikat itu. Kamu bilang, Papa, aku anakmu. Kalau dulu mama nolak-nolak tes DNA, sekarang aku mau tes DNA. Lalu kamu berhak gitu kan, sebagai anak. Tetapi kamu tidak datang kepada saya selama ini. It's not easy. Come on, man. Kamu sudah 30 tahun, kamu bapak-bapak. Kamu pasang citra anak yang ditelantarkan. Kamu itu lebih bapak yang menelantarkan dirimu sendiri. Come on. Ingat nggak dulu? Saya hanya 2 tahun dari umurmu sekarang, saya dulu Vice President. Ingat nggak dulu? Masih papamu. Dan kamu masih main-main. Kamu sebut dirimu CEO. CEO itu mulai dari CEO-nya CNN atau CEO-nya Kompas TV, sampai ke CEO-nya kelompok main-main. And you memasang citra anak yang ditelantarkan dan sukses. Please beritahu teman-temanmu bahwa kamu memberitahu Mario Teguh. Bahwa Aryo Kiswinar Teguh bukan anak Mario Teguh. Dan kamu sebutkan nama Mr. X yang menjadi bahan pertengkaran antara saya dan ibumu. Yang kamu pasang di namamu. Yang kamu pasang di namamu. Yang kamu pasang di namamu. Sebagian itu. Itu juga pencemaran nama baik bagi Mr. X. Karena kalau dulu saya cemburu kepada beberapa laki-laki. Kamu tahu maksud saya. Dan sekarang kamu bangun ketidakdamaian. KPI pasti memperhatikan. Menkoin Minfu memperhatikan. Masyarakat Indonesia dikacaukan oleh pemberitaan salah seperti ini. Jadi pada pertemuan ketika Aryo Kiswinar berusia 17 tahun. Saya menghitung sekitar tahun 2003 pada waktu itu. Aryo Kiswinar mengatakan dia tidak disantuni. Dia meminta uang kuliah. Pak Mario tidak memberikan. Sebetulnya itu tidak begitu. Sepanjang tahun itu tidak benar. Saya mengirimkan uang. Mengirimkan hadiah. Saya menghindari akhirnya mengirimkan hadiah ke rumahnya. Karena waktu saya datang ke rumahnya. Hadiah itu dibuang. Mainan itu dibuang. Bapak tahu alasannya? Saya tidak memiliki kemampuan untuk berlaku sekeji itu. Tetapi. Pak D-nya telpon bisik-bisik. Dia bilang sis. Nama panggilan saya sis di keluarga. Aryo ini butuh komputer. Bahasa Jawa. Bisa tidak awak mau menggunakan api. Saya bilang sis. Ya mas. Karena saya tahu kalau siapapun diketahui oleh Ibu Aryani menelpon saya untuk meminta apapun. Pasti kemarahan yang besar ditumpahkan ke saya. Melalui telpon-telpon yang sampai malam-malam dan pagi-pagi itu. Jadi saya bilang mas. Ya tak boleh. Karena nanti bisa dipakai sampai kuliah. Ya saya cari. Saya belikan komputer yang bagus sekali. Bayangkan itu. Pada saat itu saya tahu dia mengatakan dia bukan anak saya. Tapi masih saya upayakan bantuan. So, saya kirimkan. Tapi karena takut saya nanti komputer itu diperlakukan. Sama seperti mainan yang dibuang, saya kirimkan ke rumah Pak D-nya. So, memang fitnah begitu mas. Ya.